Intro Hai semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, amin, ya robbal, alamin Nah ketemu lagi dengan aku, Eno di channel Eno Official Yang memberikan informasi seputar dunia tutorial dan juga dunia perbankan Di video kali ini aku akan memberikan tutorial kepada kalian semua Bagaimana cara mengaktifkan fitur Payletter yang ada di aplikasi MyBCA Caranya mudah banget, nanti ikutin tutorial yang nanti aku jelaskan Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus mendukung aku ya teman-teman Dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta tekan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru aku lainnya Sebelum masuk ke tutorial, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Payletter Sini aku kasih tahu Payletter merupakan dua suku kata, yakni Pay dan juga Letter Pay berarti membayar dan juga Letter artinya nanti Jadi Payletter adalah pengertian dari membayar nanti Jadi secara umum Payletter merupakan layanan pembiayaan yang memungkinkan kita untuk melakukan pembelian barang tanpa membayar secara tunai Pembayaran bisa dilakukan dalam periode tertentu setelah pembelian barang Baik pelunasan sekali bayar ataupun dengan metode cicilan Nah tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke tutorialnya Untuk mengaktifkan aplikasi Payletter yang ada di MyBCA Kalian harus memiliki rekening MyBCA dulu ya Nah setelah memiliki rekening MyBCA, kalian bisa ajukan Payletter Pengajuannya bisa langsung muncul di beranda, ada keterangannya Payletter Nah jika nggak ada, kalian ke akun saya Klik aktifkan Payletter Nah status Payletter aku belum aktif Jadi langsung aja aku aktifkan Payletter Klik aktifkan Bisa dibaca untuk fitur produk dari Payletter dari BCA ini Yang mana fitur utama limit kredit hingga 20 juta dengan mekanisme revolving Pilihan pembayaran juga bisa berupa bayar nanti Pembayaran penuh atau juga dengan cicilan Mulai dari tenor 3, 6 dan juga 12 bulan Dengan suku bunga sampai dengan 2% flat per bulannya Transaksi bisa dilakukan di merchant yang menerima transaksi dengan QR Code Pembayaran termasuk transaksi kris Serta pembayaran tagihan mandatory atau auto debit ya Jadi dipotong langsung dari rekening BCA kita Nah untuk biaya, denda keterlambatan yakni 3% dari total tagihan Serta biaya pembatalan transaksi cicilan 100 ribu per transaksi yang dibatalkan Dan biaya materai atas pembayaran tagihan 10 ribu untuk pembayaran tagihan lebih dari 5 juta Selain biaya, kita juga menikmati manfaat yakni fasilitas Payletter BCA dapat langsung digunakan Untuk transaksi di berbagai merchant kris Seperti pengajuan fasilitas yang disetujui oleh BCA Kita juga dapat menentukan jangka waktu cicilan Jadi kita bisa memilih angsuran cicilan sesuai dengan kemampuan bayar kita Serta transaksi mudah dan cepat melalui aplikasi MyBCA Untuk persyaratannya yakni kita berkewarga negaraan Indonesia Berusia minimal 21 tahun dan maksimal di 65 tahun Serta memiliki rekening tabungan BCA Nah harus paham resikonya juga yakni ada penambahan biaya yang akan muncul Apabila ada keterlambatan pembayaran tagihan Payletter BCA ini Atau kita melakukan pembatalan cicilan Serta kita tercatat di riwayat kredit di sistem layanan informasi keuangan atau selik Jadi apabila kita ingin mengajukan pinjaman di tempat lain Nah ini akan bermasalah ya Jadi jika kita sudah menikmati layanan produk dari Payletter BCA ini Ini diusahakan pembayarannya baik sehingga tidak mempengaruhi dari seliknya ya teman-teman Untuk tambahan informasi lainnya bisa kalian scroll aja ke bawah sambil dibaca Nah jika sudah mengerti maka langsung aja klik Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui informasi produk dari Payletter BCA ini Langsung klik aktifkan Masuk ke tahap pengambilan foto KTP Jadi diusahakan KTPnya asli tidak boleh fotokopi dan juga scan Jika KTP sudah jelas maka langsung aja klik lanjut Ini di cek lagi ya teman-teman Jika sesuai maka langsung aja klik lanjut Nah jika tidak sesuai boleh kalian ulangi kembali mengambil foto KTPnya Nah jika sudah sesuai maka langsung aja klik lanjut Untuk auto debit biasanya langsung diambil 100% dari rekening BCA kita Jika kalian ada kode promo bisa dimasukkan Jika tidak ada bisa juga dikosongkan jadi opsional Nah jika sudah mengerti maka langsung aja klik lanjut Sekarang masuk ke proses tanda tangan Jadi pastikan kalian tanda tangan di atas kertas putih jelas dan tidak terhalang Jika sudah jelas maka langsung klik lanjut Di cek lagi ya teman-teman mulai dari KTP elektronik Tanda tangan kemudian rekening auto debitnya sudah benar atau belum Lalu alamat email Jika sudah maka klik aja saya telah membaca dan memahami ketentuan dari Payletter BCA ini Bisa kalian baca secara lengkap dari ketentuan Payletter BCA ini Nah scroll aja ke bagian bawah Setelah di scroll langsung klik setuju Dan langsung aja klik aktifkan Dan Payletter kita sekarang sedang diproses Tinggal menunggu konfirmasi apakah Payletter kita disetujui atau tidak ya teman-teman Jika pengajuan yang muncul pada Payletter belum dapat diproses Nah kalian harus ke kantor cabang untuk melakukan pengkinian data Nah teman-teman jika kalian sudah aktif Payletter Sini aku kasih tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi Payletter ini Langsung ke menu Curies Tampilkan Curies untuk pembayaran Pilih sumber dana Cara bayar bisa kita pilih Bisa bayar nanti atau dengan metode cicilan Nah jika sudah dipilih maka langsung aja klik lanjut Klik lanjut lagi Dan transaksi kita sudah berhasil Selamat mencoba ya teman-teman Semoga berhasil Nah bagi teman-teman yang mengajukan Payletter MyBCA masih ditolak Maka tingkatkan saldo transaksi yang ada di MyBCA kalian Lalu ajukan kembali di Payletternya Nah semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa untuk terus mendukung aku ya teman-teman Dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta tekan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru aku lainnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye